Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi Demikianlah Injil Tuhan Saudara saudari yang terkasih, makan adalah salah satu aktivitas yang penting bagi hidup kita manusia Menurut penelitian, orang dapat hidup tanpa makan, itu bisa sampai 30 atau 40 hari Tanpa makan apapun, tapi lebih hebat lagi, kalau misalnya tanpa minum Maka orang hanya bisa hidup, makan memberikan asupan gisi dan nutrisi, kalori yang diperlukan bagi tubuh Sehingga tanpa makan, tubuh akan menjadi lemah, sakit, dan kemudian fungsi-fungsinya tidak bekerja lagi Dan kita mati Itulah pentingnya makan bagi kesehatan dan kekuatan tubuh jasmani kita Lalu kalau tubuh dikuatkan, sehat dengan makan, bagaimana dengan jiwa Injil yang hari ini kita dengarkan, merupakan kelanjutan dari rangkaian kisah Injil hari-hari belakangan ini Orang banyak minta suatu tanda dari Yesus Supaya mereka bisa percaya kepadanya Karena itu mereka coba membandingkan Yesus dengan Nabi Musa Satu Nabi perjanjian lama yang besar Nabi ini pada zamannya membuat orang Israel percaya Kepada penyertaan Allah Lewat peristiwa turunnya roti mana dari langit Maka terhadap Yesus Orang banyak ini pun mengharapkan ia membuat tanda yang sama Mereka ingin agar Yesus pun berlaku seperti Musa Mengembalikan kepercayaan mereka dengan melakukan suatu tanda yang ajaib Yesus pada gilirannya menegaskan dirinya sendiri bahwa dialah roti hidup Tanda-tanda yang lain tidak ada artinya di hadapan Yesus Diri Yesus, pribadi Yesus itu sendirilah roti hidup Roti yang telah turun dari surga dan memberi kehidupan kepada dunia Pesan bagi kita hari ini Kita mengalami kehadiran Kristus sebagai roti hidup Lewat santapan sabda dan ekaristi Inilah makanan bagi jiwa kita Yang menjamin hidup kekal Yang memberikan kekuatan Di dalam perziarahan hidup kita di dunia ini Ada dua hal yang perlu kita camkan Pertama Hidup menurut sabda Tuhan Itulah santapan sabda Dia bagaikan firman yang menerangi setiap langkah hidup kita Dia menuntun dengan cara hidup, cara berpikir, cara bertindak yang baik Siapa yang hidup menurut firman Tuhan Dia akan dijamin memperoleh hidup abadi Maka biasakanlah membaca kitab suci Dan menghayati pesan-pesan kitab suci dalam hidup kita Yang kedua Kita pun perlu menghayati dengan sungguh-sungguh perayaan ekaristi Ekaristi adalah saat kita mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita Maka jangan biarkan setiap perayaan ekaristi yang kita ikuti Berlalu sia-sia Hadir artinya datang duduk di hadapan Tuhan Dengan seluruh jiwa dan raga kita Hanya dengan cara itulah kita dapat mengalami buah-buah ekaristi dalam hidup Kita diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kasih serta cintanya kepada dunia Dimanapun kita berada Semoga hari ini dua pesan ini hidup menurut sabda Tuhan Dan menghayati ekaristi dengan sungguh-sungguh Menginspirasi menjiwai setiap langkah hidup kita Tuhan memberkati Mari berubah untuk berubah Tuhan memberkati